Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Baru-baru ini, satu lagi isu hangat dipetik daripada Malaysia kini yang menyebut salah satu lagi pemimpin bersatu yang didakwa menggunakan uang hasil aktiviti haram bernilai RM500,000 Artikel dipetik daripada Malaysia kini Timbalan Ketua Bahagian Bersatu, Segambut Adam Radlan Adam Muhammad didakwa lagi di Mahkamah Session di Kuala Lumpur atas pertuduhan menggunakan uang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM500,000 2 tahun lepas Adam Radlan berumur 42 tahun yang juga ahli perniagaan mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayob mengikut pertuduhan, dia didakwa telah menggunakan uang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM500,000 dari akaun CIMB Bank Berhad miliknya di cawangan CIMB Bank Berhad Bukit Tunku di Kuala Lumpur antara 2 Disember 2021 hingga 22 Februari 2022 Pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam Kurungan 1 dalam Kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 4 dalam Kurungan 1 Akta Sama Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa sama pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM 5 juta yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan Terdahulu, timbalan pendakwa raya Farah Ezlin Yusof Khan memohon mahkamah menggunapakai jaminan RM 420,000 dengan seorang penjamin bagi kes predikat rasuah yang dihadapi Adam Radlan di mahkamah Seksyen Jenayah 14 Mahkamah sebelum ini menetapkan syarat tambahan tertuduh perlu melaporkan diri Ibu pejabat SPRM Putrajaya setiap bulan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah kami juga mohon kes ini dipindahkan ke mahkamah Seksyen Jenayah 14 Hakim Suzana Husin untuk dibicarakan bersama dengan pertuduhan predikat katanya Peguam Datuk Seri Rajan Navaratnam yang mewakili tertuduh tidak membantah permohonan berkenaan Rozina membenarkan permohonan mengenai jaminan dan syarat tambahan serta memindahkan kes itu ke mahkamah Seksyen Jenayah 14 Sebelum ini Hakim Suzana telah menetapkan 15 hari bermula 27 Mei 2024 untuk perbicaraan tiga pertuduhan rasuah yang dihadapi Adam Radlan berkaitan program Janawi Bawa tertuduh juga didakwa di mahkamah Seksyen Sya Alam atas dua lagi pertuduhan meminta dan menerima rasuah masing-masing RM 2 juta dan kes itu telah dipindahkan di mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur artikel dari Malaysia Kini pemimpin bersatu didakwa guna wang hasil aktiviti haram RM 500 ribu di dalam artikel ini juga menyebut Seksyen itu memperentukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan dilakukan atau RM 5 juta yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan Halo semua Salam sejahtera Malaysia Kembali lagi dengan satu lagi isu hangat hari ini Tontonan Bupan yang amat dihormati Baru-baru ini kita menegar penolakan yang nyata oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang Presiden PAS terhadap tawaran daripada kerajaan keterbukaan daripada kerajaan untuk PAS menyertai kerajaan Hadi Awang menolak kemungkinan PAS akan menyertai kerajaan bahkan di dalam penolakan itu Hadi juga membuat kenyataan bahwa PH Parti yang kotor berkata ada bekas banduan berkata ada bekas peraswa dan juga kelas temakamah Saudara-saudara yang amat dihormati Sebersi manakah Parti di dalam kerajaan Malaysia ataupun di dalam negara Malaysia yang bersih sehingga mampu berkata PH itu kotor Nah, Tuan-tuan dan Pabuan ini salah satu bukti bahwa gabungan Perikatan Nasional juga terlibat mahkamah bukan saja berkaitan dengan keputusan PRU 15 Pali Parlimen Kemaman yang dibatalkan karena rasuah Nah, Saudara-saudara dalam satu artikel dari Harapan Delhi ini pasti satu duka cita besar untuk PN bersatu dan pas Salah satu kepimpinan besar bersatu disakan dituduh lagi berkaitan dengan rasuah Saudara-saudara artikel dari Harapan Delhi pengubahan uang haram RM 6 juta Wan Saiful tiba di mahkamah pemimpin Perikatan Nasional Datuk Wan Saiful Wanja tiba di lobi kompleks semakamah di Kuala Lumpur dan dijangka berdepan pertuduhan pengubahan uang haram berjumlah kira-kira RM 6 juta Ahli Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang menghadapi pertuduhan untuk kali kedua hadir dengan memakai sutri hitam dan kemeja putih sebelum memasuki lobi makamah Ahli Parlimen Tasik Gelugor itu tersenyum sambil meneruskan langkah dan sempat bertanyakan kabar kepada beberapa petugas media yang merakam video serta gambarnya dia dikatakan bakal berdepan lebih 15 pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Terdahulu Wan Saiful didakwa meminta suapan uang daripada Lian Tancuan sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Nepturis Sendir Berhad mendapatkan projek Central Spine Road serta ke Persimpangan Leburaya Pantai Dimur daripada kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang jumlah keseluruhannya RM232 juta Begas Ketua Penerangan Bersatu Berkenaan turut dituduh menerima bagi dirinya suapan uang tunai berjumlah RM6 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sendiran Berhad daripada akaun Membank Islamik Berhad milik syarikat Nepturis Sendiran Berhad sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek itu Bagaimana penuhan Saiful memfailkan permohonan untuk membatalkan dua tuduhan itu pada 29 Mei dengan alasan pertuduhan dikemukakan keatasnya adalah cacat tetapi ditolak mahkamah Adakah disini bersatu Perikatan Nasional berisiko kehilangan satu lagi bos besar ataupun satu lagi kepimpinan tertinggi bersatu yaitu Wan Saiful Wanjan Saudara-saudara Tontonan Adakah Wan Saiful Wanjan berisiko untuk dikenakan tindakan undang-undang sehingga berisiko untuk dipenjala Nah semua itu menjadi persoalan dan kita nantikan apa keputusan selepas ini Tontonan-tontonan yang amat dihormati Sekian saja untuk ulasan kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like share dan juga subscribe Terima kasih